12 hari lagi transisi kepemimpinan nasional akan terjadi. Tanggal 20 Oktober yang akan datang, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, yang saya senang, sejak beliau terpilih sebagai Presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Hampir di setiap rapat paripurna, rapat terbatas, apapun topiknya, Bapak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya untuk urusan pertahanan, tapi setelah menjadi Presiden terpilih, di semua rapat terbatas, rapat paripurna selalu hadir, sehingga rencana-rencana untuk program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo itu betul-betul disiapkan dengan baik dengan Menteri-Menteri yang sekarang. Sebagai contoh, untuk RAPBN 2025, saya enggak tahu berapa kali pertemuan Pak Prabowo dengan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Hampir setiap minggu, hampir setiap hari bertemu untuk mempersiapkan itu. Artinya apa? Seperti tadi yang disampaikan Pak Enggar, transisi kepemimpinan ini akan berjalan dengan lancar, insyaallah, mulus, sehingga setelah dilantik, Presiden dan seluruh Kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda. Saya, 2014, butuh waktu satu sampai satu setengah tahun untuk mengkonsolidasi. artinya satu sampai satu setengah tahun waktu kita hilang. Karena itu saya sangat senang sekali proses transisi kepemimpinan ini kita harapkan yang tinggal 12 hari berjalan dengan baik dan berjalan dengan mulus.